Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Ini video spesial yang tayang di tengah minggu ya. Video ini diinspirasi dari video sebelumnya tentang punya 100 ribu, beli saham apa sekarang. Link ke video tersebut saya setelahkan di deskripsi. Di video ini kami plot dividen SMDR, Nelly, dan JRPT dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari situ, sepertinya kamu bisa bikin prediksi. Tahun ini dividennya jadi berapa? Catatannya, dividen tahun ini, tahun 2020, akan dibagikan tahun depan, tahun 2021. Disclaimer ya, ini video amatir. Dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi, kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, dari kompilasi data di video-video sebelumnya, kami jadi tahu dua hal yang diperlukan untuk memprediksi dividen tahun yang sedang berjalan. Satu, payout ratio atau prosentase dividen dari PS atau laba persaham. Yang kedua, laba per kuartal. Nah, sekarang kita lanjut ke prediksi. Langsung saja ya, kita ke prediksi dividen ketiga perusahaan yang saya sebutkan di atas. SMDR, Nelly, dan JRPT. Kita mulai dari SMDR yang paling atas ya. SMDR kelihatannya berdedikasi kepada pemegang saham juga sekaligus kurang wajar. Sampai tahun 2018, dividen SMDR lebih tinggi dari laba persaham. Kemudian, di tahun 2019, walaupun persahamannya merugi, dia tetap membagikan dividen. Ini menurut saya sedikit membingungkan duitnya dapat dari mana untuk dibagikan sebagai dividen. Kalau ada yang tahu, silakan tulis di komentar ya. Karena pergerakan dividennya yang lumayan gak wajar atau liar, saya gak dapat suatu perkiraan yang mengerujut. Untuk itu, saya taruh saja nol. Kalau mengikuti recording date dan distribusi tahun ini, recording datenya tahun depan akan ada di awal Juli, sedangkan distribusinya akan ada di akhir Juli 2021. Oke, kita lanjut sekarang ke Nelly yang di tengah-tengah. Garis di grafiknya berwarna biru. Dividen Nelly lumayan fluktuatif, tapi tidak terlalu proporsional ya, terhadap pendapatannya seperti kita lihat di grafik. Di tahun 2019, pendapatan Nelly naik dari 2018, tapi yang dibagikan sebagai dividen lebih kecil dari tahun 2018. Tetapi, menurut saya ini masih dalam batas kewajaran. Dividen 2020 yang akan dibayar di 2021, saya perkirakan akan berkisar di angka 4,4 sampai dengan 14,38 per saham, di mana rentang itu mewakili antara 24 sampai dengan 80 persen pendapatannya. Oke, lanjut kapan dia bakal dibagikan ya, kalau mengikuti recording date dan distribusi tahun ini, recording datenya tahun depan akan ada di awal Juli 2021, sedangkan distribusinya akan ada di akhir Juli 2021. Sekarang yang terakhir, JRPT. Yang paling bawah, JRPT sepertinya lumayan masuk akal dalam membagikan dividennya, naik turunnya sebanding dengan laba perusahaannya. Dividennya sempat melonjak tinggi di 2017, yang sepertinya akibat booming pendapatan dari property ya. Dividen 2020 yang akan dibayar di 2021 tahun depan, saya perkirakan ada di angka 22-an sampai dengan 20 tujuan per saham, di mana itu mewakili antara 34-an sampai dengan 40 persenan dari pendapatannya. Oke, sama dengan SMDA dan Nelly, kalau mengikuti recording date dan distribusi tahun ini, recording datenya tahun depan akan ada di awal Juli, sedangkan distribusinya akan ada di akhir Juli 2021. Oke, sekian video pendek kami kali ini. Seberapa akurat prediksi saya di atas, kita akan cek lagi setelah ada pengumuman dari masing-masing perusahaan. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.